Ikan oarvis menjadi perbincangan di media sosial baru-baru ini setelah kemunculannya dilepas pantai. Ada pun ikan ini sering dijuluki sebagai ikan kiamat atau ikan yang membawa simbol bencana. Oarvis reksaksa adalah spesies ikan bertulang terpanjang yang diketahui mencapai panjang 56 kaki atau 17 meter. Beratnya bisa mencapai 600 pound atau 270 kilogram. Ikan keperakan kadang-kadang disebut raja herring karena kemiripannya dengan ikan herring yang lebih kecil. Namun ikan ini dinamai oarvis karena sirip dadanya yang panjang yang menyerupai dayung. Ikan oarvis memakan pelangton kecil dan tidak berbahaya seperti dijelaskan oleh National Geographic. Mereka bahkan tidak memiliki gigi asli melainkan memiliki struktur yang lebih tipis yang disebut penyapu insang untuk menangkap organisme kecil. Tidak seperti ikan bertulang lainnya, ikan oarvis kekurangan sisik. Ikan oarvis memiliki tuberkel dan lapisan keperakan dari bahan yang disebut guanin. Meski ikan oarvis beradaptasi untuk hidup di laut bawah tekanan tinggi, permukaan kulit mereka lembut dan mudah rusak. Dan baru-baru ini muncul ikan oarvis berukuran besar yang ditemukan mengambang di lautan lepas pantai California, Amerika Serikat. Tapak beberapa penyelam menemukan bangkai ikan oarvis. Menurut informasi yang dihimpun, oarvis korab diculuki sebagai ikan kiamat atau ikan gempa karena kemunculannya menjadikan pertanda balapetaka atau bencana besar akan terjadi. Banyak warga lokal yang percaya bahwa munculnya ikan oarvis, merupakan kode alam, bakal adanya bencana yang akan terjadi. Terlebih, ikan tersebut ditemukan sudah dalam keadaan mati atau menjadi bangkai. Media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia